Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 4 Oktober 2023. Beberapa barang terlihat disita KPK, diantaranya satu koper warna coklat serta satu unit mobil sedan Audi dengan nomor polisi DD57US dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan kurang lebih lima jam. Sebanyak lima penyidik KPK memeriksa kediaman pribadi milik SYL. Seluruh rumah tampak digeledah KPK mulai dari lantai 1 hingga lantai 2. Tampak Ketua RT dan RW setempat juga dipanggil menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, beberapa anggota KPK berjalan keluar dan membawa barang sitaan, seperti mobil dan barang dalam koper berwarna coklat yang sebelumnya dibawa masuk. Tampak dua aparat kepolisian juga berjaga mengamankan barang tersebut. Beberapa aparat KPK terlihat mengangkat koper serta dokumen tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil mereka di kawal aparat kepolisian. Selanjutnya, empat mobil KPK yang berjenis Kijang Innova berjalan keluar dan membawa satu mobil yang diduga milik SYL. Salah satu penjaga rumah SYL mengaku tak tahu menau soal barang sitaan dan mobil tersebut. Baik, selamat siang tribuner. Saat ini saya berjurnalis dari Tribun Timur Makassar ingin melaporkan. Saat ini saya berada di kediaman Menteri Pertanian Syah Rulia Senelimpo. Jadi ini rumah pribadi Bapak Syah Rulia Senelimpo yang berada di kota Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pintu rumah tersebut. Namun pintu rumah terbuka sedikit lebar. Pintu rumah terlihat sedikit lebar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!